Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di English Class by Mr. Utama Untuk materi hari ini Yang akan saya bahas adalah Descriptive Text Materi ini itu ada di jenjang SMP Di SMK maupun SMA Jadi nanti kalian yang siswa SMP juga bisa menyimak Kalian yang siswa SMA maupun SMK juga bisa menyimak untuk materi ini ya Nah sebelum kita menuju ke materinya Silahkan kalian like, share, subscribe Kemudian nyalakan lonceng pembeli tahuannya Agar kalian dapat notifikasi video baru dari saya Oke kita langsung saja ke materinya Untuk video kali ini Yang akan kita bahas pertama adalah definisi dari Descriptive Text Kemudian setelah itu kita akan membahas tentang Generic Structure Dan Language Features of Descriptive Text Kemudian yang terakhir akan saya berikan satu contohnya Dan saya jelaskan juga nanti ya Generic Structure-nya Dalam teks contoh tersebut Oke kita langsung yang ke pertama Yaitu Definition of Descriptive Text Descriptive Text adalah teks yang bertujuan Untuk mendeskripsikan tempat benda manusia secara khusus Hewan juga bisa ya Jadi Descriptive Text adalah teks yang tujuannya mendeskripsikan tempat Benda, hewan maupun manusia secara khusus Kalian harus menggarisbawai disini secara khusus Kenapa secara khusus? Karena nanti kalian juga akan mempelajari teks lain Yang sama tujuannya atau sama definisinya Yaitu mendeskripsikan sesuatu tapi secara umum Ya nanti kalian akan menemukan teks selagi namanya Report Disitu sama-sama seperti Descriptive Sama-sama mendeskripsikan cuma secara umum Kalau Descriptive secara khusus Kalau Report secara umum Jadi kalian harus garisbawai ini Untuk Descriptive Text itu secara khusus Nah, tujuan atau Purpose dari teks ini adalah To Describe, Place, Think, or Person Particular Jadi mendeskripsikan tadi ya Mendeskripsikan secara khusus Particular itu khusus Nah, gimana sih bedanya khusus dan umum? Jadi ini saya beri contoh ya Mendeskripsikan sesuatu secara khusus dan secara umum Perbedaannya Disini ada secara khusus Contohnya adalah My Bike Sepeda saya Jadi sudah dikerucutkan Sepeda siapa? Sepeda saya Itu secara khusus Kalau kamu mendeskripsikan sepeda secara umum berarti Nanti isinya adalah sepeda saja Judulnya biasanya cuma Bike Sepeda secara umum Nah, nanti isinya Kalau yang secara khususkan disini sudah mengerucut ke My Bike Atau sepeda saya Maka yang dibahas adalah color Warna ya Brand, merknya Terus physical appearance Penampilan fisiknya Sepedamu seperti apa Jadi yang dideskripsikan hanya khusus sepedamu saja Bukan sepeda temenmu Bukan sepeda ayahmu Bukan sepeda adikmu Hanya sepedamu Di teks tersebut Itu deskriptif Sedangkan kalau yang mendeskripsikan general Nanti ke report ya Ini saya sedikit ya Nyinggul ke report Tadi saya kasih contoh judulnya Katakanlah Bike Bike secara umum Sepeda secara umum Maka isinya Ya, nanti Fungsinya Fungsi dari sepeda itu apa Terus bagian-bagiannya ada apa saja Terus bagaimana itu ditemukan Atau siapkan penemunya itu Sepeda secara umum Jadi Nanti kalian fokus ke yang sebelah kiri ini ya Secara khusus Particularly ya Oke Kemudian generic structure Dan language feature dari descriptive text Yang pertama adalah generic structure-nya Ada dua ya Untuk descriptive text Yang pertama adalah identification Identification sendiri Jadi isinya Memperkenalkan Secara singkat Tentang tempat Orang Hewan Maupun benda yang akan dideskripsikan Jadi Identification ini Biasanya cuma satu kalimat nih Cuma satu kalimat Atau maksimal dua kalimat lah Untuk memperkenalkan Apa namanya Memperkenalkan Secara singkat Tempat orang Atau benda yang Dideskripsikan Kemudian Generic structure Atau struktur Text yang kedua Dari descriptive text Adalah description Nah Di bagian description Ini mulai mendeskripsikan Sifatnya Penampilan fisiknya Ciri-cirinya Dan lain-lain Dari benda Tempat Hewan Atau orang tersebut Jadi Tadi awal Biasanya dibuka dengan Identification dulu ya Memperkenalkan Secara singkat Kemudian Kalimat selanjutnya Nanti sudah mulai description Nah Mulai mendeskripsikan Nah Untuk language feature-nya Ciri-ciri kebahasaannya Jadi Dalam penulisan Atau Dalam sebuah Text descriptive Itu harus Menggunakan Ciri kebahasaan Seperti berikut Yang pertama Menggunakan Simple presentance Simple presentance Sudah saya jelaskan Di video yang Sebelumnya ya Nanti saya Share linknya Atau kalian bisa Klik di bagian Kanan atas ya Jadi Menggunakan Simple present Itu Syarat pertama Kemudian Language feature Kedua Yaitu Menggunakan Kata sifat Atau adjective Nah Disini juga Sudah saya Jelaskan Di video sebelumnya Di video tentang Simple present And order of Objective Jadi nanti Kalian juga Harus memperhatikan Penggunaan Order of Objective Itu kenapa Saya Minggu lalu Itu mengeluarkan Video tentang Presentant Present tense Dan order of Objective Dulu Karena Nanti hubungannya Ke video kali ini Materi kali ini Yaitu Descriptive text Agar kalian bisa Membuat sebuah Descriptive text Kalian harus Paham dulu Tentang simple present Dan Adjective Atau order of Objective Yang Saya jelaskan Kemarin Kemudian Ciri-ciri Bahasan yang ketiga Itu biasanya Menggunakan Relative verb Relative verb Itu contohnya Seperti apa Contohnya Seperti Is Am Are Have Has Appear Dan lain-lain Pokoknya Kata kerja Yang menunjukkan Sebuah hubungan Relative verb Itu seperti itu Kata kerja Yang menunjukkan Sebuah hubungan Ya Kemudian Kita ke Contohnya Contoh dari Descriptive text Disini Ada sebuah text Disitu Yang pertama Adalah My father My father Bought me A present I've Wanted For years It's a dog A puppy To be Exact I called him Rose Itu identification Jadi intinya adalah Memperkenalkan Siapa sih Yang akan Dideskripsikan Yaitu si Rose Si Rose itu siapa Si Rose itu Ternyata Papi Papi itu Anak kancing Jadi Untuk Deskriptif disini Hewan Hewan itu Biasanya dengan Dideskripsikan Menggunakan Nama Biasanya Ini contohnya Rose Rose disini Siapa Ternyata Dia adalah It's a dog A puppy Anak anjingnya Tadi ya Kemudian Ini maksudnya Adalah Identification Jadi Memperkenalkan Secara singkat Apa yang akan Dideskripsikan Kemudian Kalimat selanjutnya Adalah Rose is small puppy Itu sudah Mulai Deskripsikan Dia Small Kecil His size Is as big As the palm Of my hand Ukurannya Itu sama Besarnya Dengan telapak Tangan saya Rose is So fragile Sometimes I afraid I will Hurt him Jadi Saya takut Akan Melukai dia If I want To take him up Jadi Karena Fragile Tadi ya Terus That said He found Rose Near our house Crying Looking For his mom But dad Can't see her So that Decided to Bring him home And give him Some comfort Rose is a good Eater Nah ini juga Keluar lagi Apa namanya Deskripsinya He always finish Everything we gave him Now It's been a year Since rose Become To our Family He Small His small body Has grown Out Into A size Of A football Ball Rose Is a good Dog And we love Him So much Nah ini Dari sini Sampai sini Itu Maksudnya Ke description Mulai Mendeskripsikan Si Rose Tadi Si Papi Tadi Dia Tadi Deskripsikan Small Kecil Terus Ukurannya Ini Ada Sebesar Tangan Terus Dia Fragile Terus Tadi Mana Good Eater Terus Akhirnya Setelah Satu Tahun Dia Sudah Tumbuh Sebesar Bola Sepak Bola Terus A good Dog And we love Him So much Itu Maksudnya Deskripsikan Jadi kalian Nanti Harus bisa Membedakan Mana yang Identification Mana yang Deskripsikan Soalnya Biasanya Kalau dalam Soal itu Nanti Ditanyakan Paragraf 2 Itu Isinya Tentang Apa Oh Tentang Deskripsinya Dari Teks tersebut Berarti Dia nanti Maksudnya Destructionnya Di Deskripsi Seperti itu Atau Nanti Menanyakan Tujuan Dari Teksnya Kalian Sudah Tahu Ini Teksnya Seperti Ini Mendeskripsikan Apa Mendeskripsikan Rose Itu Rose Adalah Seekor Anjing Berarti Dia Mendeskripsikan Sesuatu Yang Lebih Khusus Bukan Anjing Secara Umum Berarti Itu Maksudnya Ke Deskriptif Tadi Purpose Nya Adalah To Describe Something Someone Place In Particular Mendeskripsikan Sesuatu Secara Khususus Seperti Itu Untuk Materi Deskriptif Teks Kalau Ada Yang Ditanyakan Silahkan Kalian Bisa Menanyakan Di Kolom Komentar Oke Terima Kasih Untuk Pertemuan Kali Ini Terima Kasih Untuk Menonton Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai